Halo, apa kabar? Aku Fuji dan selamat datang di video aku kali ini. Kali ini kita bahas apa ya enaknya? Kalian udah pedatau omor pasifik? Untuk kalian yang Korean Beauty Addict pasti udah nggak asing lagi dong dengan perusahaan produsen kosmetik terbesar asal Korea Selatan ini. Brand yang berada di bawah naungan si Amor Pacific itu salah satunya adalah Mamong yang terkenal dengan produk-produknya yang berbahan atau berasal dari bunga atau berbagai jenis bunga dengan keunggulannya masing-masing. Dan dikenal dengan Flower Spline. Nah, kalau udah ngomongin bunga, udah pasti dong bunga mawar atau rose menjadi salah satu bahan yang nggak mungkin ketinggalan mereka pakai. Nah, produk yang mau aku bahas sekarang adalah si Mamong Rose Water Toner. Terinspirasi dari kesegaran si bunga mawar yang diselimuti oleh embun pagi, si brand Mamong ini menciptakan salah satu toner yang dapat melembabkan sekaligus memberikan efek yang syuting atau menenangkan untuk kulit kita yang iritasi atau kering. Bunga mawar yang digunakan oleh Mamong dalam produk Rose Water Toner ini adalah yang berjenis Damas Rose yang berasal dari Bulgaria yang terkenal dengan kualitasnya yang sangat bagus. Dan si Rose Water Toner ini tuh mengandung 90,1%, lebih tepatnya sih 90,97% air mawar Damask Rose yang berasal dari Bulgaria. Nah, seperti yang aku bilang tadi, toner ini tuh dapat melembabkan kulit yang kering, yang terasa kering, terus menenangkan atau menyejukkan kulit yang iritasi berkat kandungan air mawar di dalamnya. Kita udah pada tau dong kalau si kandungan air mawar itu banyak banget hasilnya. Dia juga kaya banget akan antioksidan. Sebenernya produk-produk lokal juga udah banyak banget yang menggunakan sih bahan-bahan yang berasal dari mawar kayak gini sih. Cuman mungkin bedanya itu dari jenis mawarnya yang kalau ngomongin teksturnya, dia cair. Dia cair banget, tapi nggak terlalu cair sih maut aku, jadi kayak lebih ke viscose gitu deh. Nggak kental juga, tapi nggak cair banget juga. Aduh, wanginya enak banget. Karena si konsistensi toner ini yang ringan, jadi dia itu gampang banget buat nyerap. Jadi, kalian bisa pake ini tuh berlayer-layer gitu loh, sampai 2-3 layer. Cara pakenya itu cukup dituangkan aja di tangan kalian yang udah bersih. Pastiin tangannya bersih ya. Tinggal dituangin. Secukupnya. Secukupnya aja. Terus dibawurkan ke tangan, ke telapak tangan kalian. Tinggal ditap-tap-tap aja. Aduh, wanginya enak banget sih. Segar banget. Aku suka banget sama wanginya. Biasanya aku kalau pake toner itu nggak pake kapas, Karena kalau pake kapas, si produknya pasti akan lebih banyak tertinggal di kapas ya. Jadi, mendingan pake tangan, terus diratain, terus ditap-tap-tap aja ke wajah. Kalian bisa layering 2-3 kali pemakaian gitu. Karena si teksturnya ringan, gampang nyerap juga. Dan bikin lembab banget. Gampang banget kan makanya kayak pake toner pada umumnya aja. Tapi kalau kalian prefer pake kapas atau cotton pad, Ya gunakan, ya pake lah sesuai dengan yang kalian biasa lakukan aja gitu. Mamong Rose Water Toner ini, Sampai saat ini tuh masih jadi salah satu produk bestseller from the brand. Nah, bodohnya aku, Aku baru nemu atau baru nyoba toner ini tuh selama satu bulan ke belakang. Just like, where have I been gitu loh. Kemana aja kok baru nyoba si produk ini? Kok baru nyoba, baru ngelirik si brand ini? Padahal, aku tuh udah, Padahal, aku tuh udah coba beberapa brand yang berada di bawah nawan si Amor Pacific. Kayak, aku udah pernah coba si Laneige, Aku juga udah pernah nyoba si Swalso. Swalso sih masih aku pake saat ini. Terus aku juga udah pernah nyoba ini free. Jadi, kenapa aku baru coba brand ini gitu loh? Kemana aja Fuji? Jadi, pas bulan lalu, aku tuh lagi iseng cari-cari toner, Karena pengen pake lagi toner untuk skincare pada siang hari gitu loh. Nah, nemulah si toner ini pas coba, Jadi kayak langsung, Kok bagus banget sih? Kok suka banget sih? Jadi, langsung jatuh cinta aja gitu. Dan ini botol pertama aku. Aku udah pake ini tuh sekitar 3 mingguan lah ya. Dan tinggal dikit. Ini tinggal dikit karena aku bagi-bagiin testernya ke temen-temen aku. Biar aku tuh gak ngerasa kesenangan ini tuh sendiri aja gitu. Biar mereka juga tau atau ngerasain kalo produk ini tuh bagus. Bagus banget gitu. Aku gak mau seneng sendirian karena telah menemukan produk yang lovable banget gitu. Makanya, aku kasihin tester-tester ini ke beberapa temen aku. Juga langsung suka sih dengan si produk ini. Nah, si wanginya juga calming banget. Wangi bunga mawar, Tapi bunga mawar yang menenangkan, yang bikin relax gitu loh. Tadinya aku tuh gak suka sama wangi-wangi kembang gitu. Tapi ini tuh aku suka, aku suka banget sama wangi bunga mawar yang ini. Super calming dan menenangkan. Jadi pada saat pake si toner ini tuh, aku bisa inhale. Dan wanginya tuh super calming gitu loh. Sebelumnya aku juga coba produk dari Garnier yang baru. Yang si Micellar Water Rose Glow and Clean itu. Itu juga wanginya enak banget. Dan aku nemu rose water toner yang wanginya hampir sama. Tapi lebih enakan wangi ini sih. Dan gak tau ya kok aku jadi suka wangi kembang gitu loh. Nah, aku udah beli botol keduanya kemarin atau kapan gitu. Aku lupa. Karena seperti biasa, si Fuji itu hoarding. Jadi kalau gak punya stok, jadi gelisah gitu loh. Aku beli ini kemarin pas 99 ya. Aku beli ini pas kemarin 99 di official store-nya di marketplace kesayangan kita semua. Dengan berbagai macam free sample yang dikasih ke aku gitu. Nah, waktu beli ini tuh aku dikasih free sample si Mamong Red Energy. Terus pas aku coba, itu juga enak ternyata. Gak ngerti deh kenapa setiap dikasih sample, pasti suka. Dan memutuskan untuk beli yang full size. Nah, pas beli kemarin si toner ini, aku juga beli si Red Energy Recovery Serumnya juga. Gak tau deh kenapa. Tapi aku pengen coba si ini juga next. Mungkin kita bikin reviewnya ya, kalau aku udah pake si ini. Nah, botolnya itu plastik sih, isinya 250 mili. Dengan harga sekitar 250 ribuan ya, kalau gak salah. Kalau beli diskon, pasti harganya lebih murah dong. Kalau beli bundling juga, harganya pasti lebih murah juga. Plus free sample, trial size, plus free sample atau trial size yang kita dapatkan gitu. Cukup murah untuk toner dengan isi 250 mili gitu loh. Dan kualitasnya juga bagus, produknya juga bagus, manfaat dan kegunaannya juga bagus gitu loh. Nah, kalian juga bisa pake si toner ini tuh untuk yang tahun lalu sempet booming tuh si metode yang chizu metode itu loh. Yang kalian tinggal rendem si cotton pad atau kapas di dalam hydrating toner atau serum yang kalian punya. Terus tinggal ditempelin di muka sampe dia kering gitu loh si cotton padnya. Kalian bisa banget pake si toner ini gitu. Untuk kalian yang gak suka pake seed mask yang dengan kandungan essence yang banyak terus kental, kalian bisa coba metode yang si chizu metode ini gitu. Menggunakan si hydrating toner, salah satunya si rose water toner ini. Nah, kemarin aku juga pas beli ini dapet freenya juga nih beberapa seed mask dari Mamong. Ini juga dari berbagai jenis bunga, ini ada Narcissus, apa tuh bunga apa, terus ada Magnolia, ada Camellia juga, ini juga Camellia. Yang rose-nya udah aku pake, jadi ini 3-4. Dan ini enak banget. Aku suka sih maskernya, selain masker Dr. Jar, ini aku baru coba karena dapet sampel, dapet sampelnya. Dan ini lumayan bagus sih si seed mask-nya. Dia bagus, jadi belilah full size-nya. Dicaya kalian akan dapet si free sampelnya. Nah, setelah pemakaian 1 bulan, rasanya gimana sih? Si kulit aku pas pake toner ini tuh, aku pakenya siang hari aja karena aku juga jarang kemana-mana, di rumah aja. Jadi, aku memutuskan untuk pake skincare atau perawatan untuk siang hari tuh yang ringan-ringan aja gitu. Cukup pake toner, serum, terus moisturizer, terus sama sunscreen gitu. Yaudah gitu aja gitu. Nggak mau yang berat-berat kalau malem, barulah aku pake serum atau produk-produk yang memang dikhususkan untuk, Misalkan aku kan lagi, sekarang lagi treatment-nya atau, apa ya, lagi treatment-nya itu untuk anti-age. Jadi, kalau skincare malem, aku biasanya pake produk-produk yang mengkhususkan untuk age delaying gitu. Nah, kalau siang, aku biasanya pake yang ringan-ringan aja gitu. Efeknya, kulit aku tuh jadi lebih calming. Jadi, aku tuh punya redness di area chin ya, di dagu aku nih, ya di area dagu sampai ke leher. Dia tuh sensitif banget, seperti yang aku bilang. Dia sensitif banget. Sekarang juga dia lagi ada jerawat nih. Kulit, nah. Sekarang lagi ada dua jerawat di daerah dagu aku. Dia, dia dengan produk ini, dengan memakai produk ini, si kulit aku jadi lebih calming aja sih kalau misalkan ada jerawat. Terus, bikin lembab pasti dong, karena memang dia hydrating toner. Terus, aku ngerasanya lebih segar aja setelah aku cuci muka gitu, setelah mandi cuci muka, terus pake toner ini jadi lebih segar, jadi lebih mood tuh lebih enak gitu. Karena pagi-pagi udah nyium wangi yang calming, yang nyegerin gitu. Jadi, lebih segar, terus kalau misalkan mau ke step selanjutnya juga si kulit tuh udah siap gitu, udah terhidrasi dan udah siap menerima si produk selanjutnya. Nah, jadi aku suka sih dengan si hasil yang diberikan si rose water toner ini selama pemakaian satu bulan. Jadi, kayaknya aku akan lanjut sih pemakaian si toner ini. Jadi, untuk kalian yang punya tipe kulit oily combination kayak aku juga gitu, gak usah takut untuk coba atau pake hydrating toner. Karena kan, kalau misalkan kulit kita terjaga kelembapannya, si kulit juga gak akan memproduksi minyak berlebih gitu. Jadi, kalau kulit kalian tipenya berminyak, jangan selalu pake produk yang hanya mengontrol minyak aja, tapi yang bisa menjaga si kelembapan kulit kita juga gitu. Jadi, silahkan dicoba, mumpung lagi pada diskon di mana-mana. Nah, segitu dulu yang bisa aku ceritain tentang si Mamong Rose Water Toner ini. Karena aku juga baru pake satu bulan, tapi aku udah ngerasain hasilnya yang cukup melembabkan, terus membuat si kulit muka aku lebih segar saat pemakaiannya. Semoga informasi atau pengalaman aku kali ini bisa bermanfaat ya untuk kalian yang lagi cari-cari toner atau hydrating toner. Aku Fuji, thank you for hanging with me on today's video. Terima kasih sudah menonton and happy skin caring! Terima kasih sudah menonton video ini. This is product for carrying your skin. So, happy skin caring! So, happy skin caring!